Salam sejahtera dan salam perpaduan. Pelantikan Nurul Iza Anwar sebagai penasihat ekonomi dan kewangan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim bukan satu liabiliti kata pakar ekonomi Jomo Kwame Sundram. Jomo berkata meskipun ramai tidak bersetuju dengan pelantikan itu, namun naib presiden PKR itu menunjukkan kebebasan politik serta dasar yang baik sepanjang karya politiknya. Saya juga tidak minat Perdana Menteri menjadi Menteri Keuangan, saya juga tidak minat pelantikan ini Nurul Iza, tetapi setelah mempertimbangkan semua hal, reaksi terhadap pelantikannya tidak wajar. Dalam dunia ideal, saya tidak akan menganjurkan ini, tetapi dia miliki tahap kebolehan yang banyak orang tidak tahu katanya seperti dilaporkan. Kemarin, media melaporkan Nurul Iza yang juga bekas Ahli Parlimen Permatang PAU dilantik sebagai penasihat kanan bagi ekonomi dan kewangan kepada papanya. Pelantikan bagi jawatan berkenaan berkuat kuasa pada 3 Januari lalu. Tindakan Anwar melantik Nurul Iza itu bagaimanapun dikritik pelbagai pihak yang beranggapan ia berbau nepotisme dan gagal memenuhi aspirasi tadbir urus yang baik. Mengulas lanjut, Jomo yang pernah menjadi penasihat kepada Dr. Mahathir Mohamad sewaktu menjadi Perdana Menteri berkata, dakwaan Nurul Iza tidak layak untuk mengisi jawatan itu juga menggambarkan diskriminasi jantina dalam dunia politik Malaysia. Bahkan katanya bekas Perdana Menteri sebelum ini juga pernah membantu serta melantik anak dan menantunya. Bila Perdana Menteri keempat, Abdullah Ahmad Badawi memilih menantunya Khairi Jamaluddin, saya tidak rasa banyak orang mengangkat masalah itu sewaktu dia, Khairi, mengendalikan tingkat keempat tersebut. Begitu juga sewaktu Mahathir Mohamad membantu anaknya Mukris Mahathir dalam kerjaya politiknya, saya tidak dengar perkara ini diperkatakan adakah sesiapa yang bertanya tentang ini soalnya. Terima kasih telah menonton!